Legenda Golok Halilintar Jilid 15. T.E.W.E. yang punya julukan telapak tangan hebat dari Partai Goudi sebagai seorang anak muda, tidak terima melihat kesombongan ketua aliran Jianqin Kau itu, dia pertama keluar menantang wanita berbaju putih dengan tusukan pedang dengan jurus Hangeng To Ancao, menjemput angin memotong rumput, dia ingin memotong lengan lawannya. Wanita berbaju putih itu sengaja memancing orang dari pihak Siaulim Sia untuk keluar, maka begitu serangan. T.E.W.E. datang, dia langsung menghindar ke belakang dua langkah, berteriak sejenak, dengan satu telunjuk tangan yang munggil menotok tangan T.E.W.E. Satu tekanan angin dari telunjuk tangan wanita berbaju putih itu menyerang tubuh T.E.W.E. seperti pedang tajam. T.E.W.E. tidak bisa menghindar, dia terpaksa memusatkan tenaga dalamnya ke bahu kiri sambil berputar tubuh, ingin menggunakan bahu kiri menerima totokan jari lawan. Beruntung buat T.E.W.E. karena menggunakan bahu kiri menerima totokan ketua aliran Jian Kinkau itu sehingga dia selamat dari maut. Tetapi ketika bahu kirinya terkena serangan lawannya, seperti kena benturan benda yang berat sekali, darah terasa naik ke bagian atas tubuh, tulang bahunya seperti hancur, saking sakitnya membuat dia berjalan sempoyongan, mundur sejauh lima langkah, tenaga di tubuhnya terasa hilang semua, dia jatuh di tanah dengan muka menghadap ke langit. Hanya dengan satu telunjuk tangan, ketua aliran Jian Kinkau sudah membuat T.E.W.E. terluka berat. Muka semua jagoan dari seluruh partai besar jadi berubah, sebagian orang yang sudah tua mengenali jurus wanita berbaju putih itu adalah Hui Tian Itchi, telunjuk sakti menunjuk langit, ilmu yang berasal dari seorang kakek ajaib Itchi Sin Esou, kakek telunjuk sakti, yang sudah ternama seratus tahun lalu. Kian Itchi Su mengucapkan Omi Tuhut, sambil menggoyangkan jubahnya, tubuh dia seperti seekor kepinis menggunting air bergerak menuju ke depan, bersamaan itu Soat Song Chin Jin dari Butong, Hun San Kiau dari Kun Lun Pai, Cho Antai Kwei dari Heng San, Sang Guan Leng dari Sungai Hui meloncat ke depan juga, suasana lapangan menjadi kacau. Wanita berbaju putih itu berteriak lagi, berhenti pada anak buah, maka jago-jago dari aliran Jian Kinkau terdiam di tempat, tidak berani maju lagi. Kian Itchi Su membungkukan tubuh, melihat keadaan T.E.W.E. yang tergeletak di tanah dengan muka pucat, kedua mata tertutup. Biarpun tidak mati, tetapi dengan kepandaian T.E.W.E. yang lumayan tinggi bisa terluka begitu parah, menandakan hebatnya tenaga jari Hui Tian Itchi, Hua Xiu Tua ini mengerutkan alis mata, segera membawa T.W.E. ke dalam biara. Ketua baru Partai Heng San Cho Antai Kwei mengayunkan tongkat bambunya, sambil berteriak memukul kepala wanita berbaju putih dengan jurus Jugo Tian Bun, mengetuk pintu langit. Wanita berbaju putih itu segera menghindar ke pinggir, jari telunjuk tangannya diarahkan ke tubuh Cho Antai Kwei. Cho Antai Kwei melihat sendiri T.E.W.E. terluka parah oleh totokan jari Hui Tian Itchi, mana berani dia menerima jurus itu, dia segera menarik tongkat dan tubuhnya meloncat ke atas, tangan kiri bersamaan waktu mengambil beberapa paku perak dari balik dadanya ingin dilemparkan pada musuh, ternyata wanita berbaju putih itu sudah merubah arah serangan, tusukan dari jarinya tetap mengejar tubuh Cho Antai Kwei. Rupanya wanita itu telah menguasai ilmu Hui Tian Itchi dengan sempurna, hingga bisa digunakan menurut keinginan pikirannya sendiri. Terdengar jeritan kesakitan dari mulut Cho Antai Kwei dan tubuhnya yang sedang berada di udara, terguling dua kali dan jatuh ke bawah seperti layang yang putus benang. Jago-jago dari pihak Sio Lim melihat sendiri wanita berbaju putih itu melukai dua orang dengan satu kali tusukan jari jarak jauh, muka mereka jadi berubah. Sambil memegang pedang di dada Soat Song Chin Jin dari butong menghampiri tubuh Cho Antai Kwei dan menggendong dia masuk ke biara. Keadaan Cho Antai Kwei terlihat sangat kritis, kedua mata tertutup rapat, dari hidung dan sudut mulut mengalir darah segar, nafasnya lemah, Soat Song Chin Jin dibuat terkejut bukan main. Sang Guan Leng dari sungai Hoi dengan suara benci berkata, jurus yang sadis dia langsung menyerang wanita itu dengan pukulan telapak tangan, lalu tubuh dia mundur ke belakang dengan cepat. Dia melihat T.E.W. dan Cho Antai Kwei terluka maka dengan sangat hati Sang Guan Leng memusatkan tenaga dalam telapak tangan menyerang wanita itu, dia ingin melukai lawan, bila tidak berhasil, dia juga telah mempersiapkan jalan mundur, dia berpikir tidak akan terluka. Namun pikiran wanita berbaju putih itu lain, dia sudah berbulat tekat membunuh, mana mungkin memberi kesempatan pada musuh melarikan diri, pukulan Cho Antai Kwei dihadang dengan satu pukulan telapak tangan kiri, sedangkan tangan kanan telah memusatkan tenaga penuh dengan jurus Hui Tianit Chi sudah menotok musuh dari jarak jauh. Satu angin keras dari tekanan jari itu mengejar punggung Sang Guan Leng, dia berusaha menghindar tapi tidak berhasil tubuhnya terjungkal jatuh ke tanah tanpa bersuara sepatah pun. Wanita berbaju putih itu sudah melukai tiga jago dari partai ternama yang berilmu tinggi, membuat semua orang di pihak Xiaolin jadi terkejut dan marah. Bersamaan waktu itu telah terjadi perubahan besar yang mengejutkan, semua orang menyaksikan dari hutan barisan belakang orang-orang aliran Jian Kin terbang seperti bintang perak menuju atap jara Xiaolim. Hun San Kiyo dari Kun Lun berteriak. Selaka dan berkata, itu adalah sumbu dari dinamit belerang, mungkin dalam biara telah tersimpan bahan belerang, ucapan dia belum habis, terdengar satu suara keras bung dan terlihat di atas ruang utama biara Xiaolim ada percikan api, pecah menjadi sepuluh lebih menyebar ke segala arah kamar biara. Persis seperti dugaan Hun San Kiyo, di dalam biara Xiaolim telah tersimpan bahan belerang terlebih dahulu, sehingga percikan api yang jatuh dari atas langit langsung menyambar benda itu, sehingga api berkobar di mana-mana. Abin melihat beberapa kali jago dari pihak Xiaolim terluka oleh wanita berbaju putih itu, dia ingin keluar menantang wanita itu, namun belum ada kesempatan. Pada detik genting ini, di mana semua orang sedang memperhatikan kebakaran di dalam biara, Abin meloncat ke hadapan wanita berbaju putih itu, berkata dengan dingin. Kau telah melukai banyak orang, kau harus menghentikan semua ini. Wanita berbaju putih itu dengan tertawa riang berkata. Kalau belum membakar habis biara Xiaolim jadi abu, dan membunuh semua orang dalam biara kecuali kau sendiri, aku tidak akan puas. Kata-kata yang penuh hamis darah diucapkan oleh wanita itu seperti perkataan anak kecil yang sedang bermain. Abin dengan marah berkata, kau sangat keterlaluan. Wanita berbaju putih itu segera mundur ke belakang, dan memerintahkan berapa orang berbaju emas untuk melayani tantangan Abin, dan berkata, jaga dia tetapi jangan melukainya. Lima orang berbaju emas berlarian dan mengepung Abin dengan barisan Hang Sui dari lima jurusan menurut posisi Kim, emas, bok, kayu, sui, air, we, api, te, e, tanah, segera saja Abin terkepung di tengah. Abin menilai wanita berbaju putih itu tidak mau mencelakai dia, sehingga menugaskan anak buah untuk melayani dia dengan barisan Hang Sui yang dinamakan Inggo Heng Hoan Chin, barisan lima hayalan. Barisan Go Heng Hoan Chin adalah barisan untuk mengurung musuh yang sudah hilang dari dunia persilatan ratusan tahun, bagi Abin barisan itu tidak akan sulit dipecahkan dan mudah keluar dari kurungan itu, tetapi tetap memerlukan sedikit waktu untuk membongkar kurungan itu. Dan waktu itu, wanita berbaju putih itu akan menggunakan jarinya yang mematikan itu pada orang lain, Abin jadi tidak bisa membantu mereka dengan segera. Abin merasa kesal dengan keadaannya, maka dia langsung menyerang menusuk di arah timur, dengan jurus Cuka O Utian Bun, mengetuk pintu langit. Orang berbaju emas itu menghindar ke pinggir, dan mengayunkan pedang menahan serangan Abin. Kedua orang itu beradu jurus, barisan Ngho Heng Hoan Chin berubah terus, orang yang menyerang Abin dengan pedang langsung menyingkir ke pinggir. Abin melihat ada celah di tengah barisan itu, dia memutuskan menyerang orang berbaju emas yang berada di tengah, tapi barisan itu berputar terus, tahu-tahu musuh yang berada di bagian selatan sudah berdiri di depan Abin dan menutup celah itu, dengan sepasang golok dia menghalangi jalan Abin. Abin menggunakan telapak tangan memukul ke atas dan ke bawah menahan serangan musuh. Belum juga Abin membalas serangan, orang itu sudah menghindar lagi. Posisi diadigantikan oleh teman dia yang datang dari arah barat, menggunakan kail berbentuk kepala harimau dan langsung menyerang Abin. Menyaksikan barisan itu bisa berubah dengan kecepatan tinggi, Abin jadi terkejut dan mengakui barisan itu betul-betul hebat, Abin yang ingin cepat keluar dari kepungan jadi agak terhalang. Dalam perlawanan mereka, Abin bukan saja melihat kekompakan lima orang berbaju emas itu, jurus serangan dan pertahanan mereka pun mengandung perubahan Hang Sui, bila dinilai satu-satu, ilmu mereka lebih rendah dari Abin, tetapi bila Abin terkurung di dalam barisan agak lama, konsentrasi pikiran Abin akan kacau, dan Abin tidak akan memikirkan untuk keluar dari kepungan. Satu lagi, perubahan barisan ini tidak mengikuti aturan biasa, sehingga mereka bisa menyerang dari posisi tidak. Terduga, lawan tidak tahu persis bagian mana yang akan menyerang secara mendadak. Abin menyadari bila pikirannya kacau, akan lebih sulit untuk keluar dari kepungan, maka Abin menenangkan pikiran, memusatkan tenaga dalam pada telapak tangannya, berdiam di tempat menunggu perubahan lawan. Di tempat lain, wanita berbaju putih itu tidak memerintahkan orang-orang aliran Jian Kinkau yang lain ikut menyerang, jadi mereka hanya diam di tempat mengawasi pintu Xiao Lim Xie. Dia sendiri malah maju dan menyerang gancukan yang baru keluar dari dalam biara. Gancukan menggunakan kipas yang terbuka lebar menutup bagian dadanya sambil melangkah mundur dua langkah. Dia melihat sendiri wanita ini telah melukai sangguan leng dari kejauhan, maka dia sangat gentar sekali menghadapi wanita ini. Terdengar ucapan dingin dari mulut wanita ini, dengan kata, apakah kau ingin melarikan diri? Wanita berbaju putih itu mendorong tangannya ke depan, membuat kipasnya jadi tidak bisa bergerak lagi, hal ini membuat gancukan bertambah takut. Di saat gancukan sedang bingung, tubuh wanita berbaju putih itu telah mendekati dengan kecepatan tinggi, gancukan tidak menduga wanita itu bisa mendekat begitu cepat dan menyerang bahu kirinya, dia tidak sempat bereaksi lagi. Bersamaan waktu itu, Hun San Kyo dari Kunlun datang menolong, dengan pukulan telapaknya yang kerasnya menyerang wanita berbaju putih, untuk menjaga nama. Besarnya sebagai pesilat tinggi, sambil menyerang dia berteriak. Awas serangan! Wanita berbaju putih itu menghindar hanya dengan menggoyangkan sedikit pinggulnya, tubuhnya tetap maju mendekat dengan cepat, Hun San Kyo tidak dapat mengelak serangan balasan dari wanita berbaju putih itu, sebuah pukulan mendarat di pinggang Hun San Kyo, membuat dia memuntahlan darah, terpaksa menghindar ke kiri dua langkah. Hoa San Sini berkata dalam hati, sekarang saatnya aku turun tangan maka dia meloncat tinggi melayang menuju ke arah wanita itu, bersamaan itu dia mengayunkan tangannya, dari jauh menyerang wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu tidak bergerak, dia menanti serangan di tempatnya, mendadak dari lengan baju kirinya dia mengeluarkan sebuah kecapi dari bahan giyok, lalu menyambut pukulan telapak tangan Hoa San Sini, kecapi itu didorong satu kali juga diputar satu kali, sebuah tenaga tidak nampak menyusuri senar kecapi menyambut tangan pukulan lawan sambil menggeserkan tubuhnya ke samping. Wanita berbaju putih itu telah berhasil menguasai ilmu silatnya dengan sesuka hati, gerakan tangannya cocok dengan keinginan pikirannya, gerakannya sangat lincah. Baru saja Hoa San Sini mendarat, wanita berbaju putih itu sudah berdiri di depannya, lalu mendorongkan tangannya ke dada Hoa San Sini. Hoa San Sini adalah guru besar sebuah partai, dan telah bertapa puluhan tahun, menghadapi bahaya di depan matu dia tetap tenang, dia mengeluarkan sebelah tangannya menyambut pukulan lawan, tubuhnya berusaha mundur ke belakang, bentrokan kedua kekuatan itu membuat tubuh. Hoa San Sini terdorong hingga mundur tiga kaki, tubuhnya tergoyang tidak bisa berdiri dengan baik. Dalam hitungan detik, wanita berbaju putih itu telah mengalahkan tiga orang pesilat yang punya nama harum di dunia persilatan, peristiwa ini membuat orang yang menonton tergoncang pikirannya, mereka jadi was-was untuk menghadapi bahaya. Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin sudah keluar lagi, setelah mengantar orang yang terluka ke dalam biara, mereka bersiap untuk menghadapi musuh. Wanita berbaju putih itu menghentikan langkahnya, dengan tangannya yang mungil, memetik senar perak dari kecapi itu, terdengarlah musik dengan suara merdu. Melihat dia berdiri menghadap tiupan angin dengan tubuh dan penampilan yang indah, siapapun yang melihat tidak percaya bahwa dia adalah pemimpin satu aliran tersesat yang begitu biadab. Nada lagu yang dipetik dari kecapi itu sangat memilukan, gesekan suara kecapinya membuat orang yang mendengarkan ikut merasa sedih. Kedua pihak yang berlawanan, kecuali abin dan lima orang berbaju emas yang mengurung abin, semua orang berhenti tidak bergerak, beberapa orang memperlihatkan wajahnya yang sedih. Suara kecapi itu makin lama makin sedih, seperti suara wanita menangis dalam ruangan kamar tertutup. Suara sedih itu membuat ulu hati orang sakit, semua orang selain orang-orang aliran jian kinkau yang muka mereka tertutup oleh kain, nampak bercucuran air matu karena terpengaruh oleh suara kecapi itu. Kian Ihtaisu yang beriman sangat tinggi itu hampir saja terpengaruh oleh suara kecapi itu, dan tanpa sadar dia berkata, suara yang begitu memilukan. Tanda petik. Kemudian nada kecapi itu berubah penuh dengan suara semacam pembunuhan. Mendengar suara itu, orang-orang aliran jian kinkau segera maju menyerang orang-orang di pihak Siaw Lim. Jago-jago dari Siaw Lim pun terbangun dari suasana kesedihan langsung menghadapi musuhnya. Orang-orang aliran jian kinkau dipelopori oleh orang yang berbaju hitam yang ilmu silatnya paling tinggi, serentak mendekati pintu biara Siaw Lim, di depan pintu itu Hang Tai, Siaw Chian, Hoa San Sini, Soat Song Chin Jin dan lain-lain telah mengeluarkan senjata masing-masing untuk melawan musuh. Hanya Kian Ikhtaisu tetap berdiri di depan pintu dengan gagah, menunggu sampai orang-orang aliran jian kinkau barisan kedua, yaitu orang-orang berbaju emas dan perak mendekati pintu, baru Kian Ikhtaisu melangkah maju ke depan sambil berkata om itu hut dengan sangat keras, hingga kuping orang-orang di sekitar itu berdengung, suara Kian Ikhtaisu itu ternyata memanggil Hoa Sio yang ada di dalam biara dan berlarian mengambil posisi masing-masing, segera membuat lingkaran pertama dari barisan lohon. Barisan lohon dari Siaw Lim Sia ini terdiri dari seluruh anggota Hoa Sio bagian dalam dan luar biara, mereka bergabung menjadi satu kesatuan, bila telah digerakkan, semua anggota Hoa Sio Sio Lim mempunyai tugas masing-masing mengikuti perubahan barisan. Barisan pertama dari barisan itu terdiri dari 24 orang Hoa Sio berbaju abu-abu, berbaris membentuk dua pisau tajam yang ekor pisaunya agak serong keluar di bagian belakang, semua orang dengan wajah gagah memegang senjata, yang 12 orang memegang tongkat Hoa Sio, 12 orang lagi memegang golok Hoa Sio, di antara 6 orang itu ada 1 orang yang memegang sebuah obor api di tangan kiri, di bawah api obor yang menyala, senjata mereka tampak mengeluarkan cahaya dingin. Dari pintu depan biara hingga ke dalam biara ribuan obor yang menyala menerangi ribuan orang yang memegang senjata, membentuk satu kesatuan yang kokoh, dan siap untuk melakukan suatu pertempuran yang besar. Rupanya orang-orang aliran Jianqin Kau telah salah menilai, terlalu memandang enteng kekuatan lawan, meremahkan barisan Lohon, mereka sudah beberapa kali menggempur Hoa Sio di barisan Lohon, tapi ke-24 Hoa Sio itu langsung berlarian berganti posisi, sehingga beberapa orang aliran Jianqin Kau telah terkurung di dalam lingkaran barisan itu. Serangan berantai dari Hoa Sio dalam barisan Lohon bagaikan sebuah gelombang ombak, gelombang pertama setelah memukul musuh langsung mundur dan diganti gelombang kedua, maka dalam sekejap saja 24 Hoa Sio yang pertama di depan barisan sudah berpindah ke belakang. Wanita berbaju putih itu melihat dari kejauhan, melihat anak buahnya tidak berhasil menembus pertahanan Lohon, dia segera memetik lagi kecapi itu dengan tiga kali petikan. Tiga kali petikan yang sederhana itu menandakan isyarat pembunuhan. Kian Ihtaisu mewaspadai suara kecapi itu, segera memerintahkan anggota Lohon Tin lebih gesit menggerakkan barisan Lohonnya. Setelah memetik tiga kali suara kecapi, wanita berbaju putih itu langsung menyerang dengan tangan dan jarinya, maka dalam sekejap mati saja dia sudah menjatuhkan tujuh atau delapan orang Hoa Sio. Bila dilihat, tingkat ilmu silat Hoa Sio di bagian barisan Lohon tampak sangat baik, namun begitu terkena totokan jari wanita berbaju putih itu mereka langsung roboh, totokan wanita itu jitu mengenai sasaran, membuat Hoa Sio-Hua Sio jadi was-was, sehingga mengganggu kecepatan gerakan barisannya. Abin yang dalam kepungan lima orang lawan, masih belum berhasil membebaskan diri, walaupun dia melihat barisan Lohon makin lemah serangannya, tetapi dia belum bisa membantu mereka. Salah satu orang anggota Jianqin Kau yang mengepung Abin mengangkat pedang yang berbentuk melengkung, dengan jurus pakian LEMTU, burung utara menuju selatan, dia menusuk tubuh Abin, lalu kakinya melangkah ke pinggir memimpin teman lainnya merobah posisi masing-masing dan senjata mereka menyerang Abin secara berantai dari lima penjuru. Abin berteriak sekali, dia mengeluarkan golok di pinggangnya dengan jurus inopitian, awan dan mbon menutup langit, membuat perlindungan di seluruh tubuh, jurus serangannya dirobah menjadi jurus bertahan. Senjata lawan yang mendekati senjata Abin langsung terpukul mental. Orang berbaju emas pertama yang memegang pedang melengkung pun terpukul mental, dan tangan kanannya terasa menjadi lemas, hampir saja pedang yang dipegangnya terlepas dari tangannya, pukulan itu membuat dia terkejut, dia segera memberi tanda melingkar di udara dengan pedangnya. Tandanya berarti memberi perintah pada teman-temannya untuk menyerang Abin dengan serentak dan bersamaan, maka senjata seperti pedang, pentungan besi, kayal, golok dari semua arah menyerang Abin, bila orang yang diserang kurang tinggi ilmu silatnya, tentu akan sulit menghindar dari serangan itu. Abin melihat, perubahan barisan lawan lebih cepat dan lebih aneh, Abin jadi lebih hati-hati, dia segera menekup kaki kirinya, membuat tubuh Abin menjadi lebih pendek satu kaki, lalu kaki kanannya dimantapkan, golok di tangan diiringi tubuh yang berputar cepat, memukul empat senjata yang menyerang. Tanpa menunggu perubahan barisan musuh, sambil berteriak, kaki kanan Abin menginjak tanah dengan penuh tenaga, tubuh Abin terbang ke atas sambil mengayunkan golok, dengan suara gemuruh menyerang musuh yang memegang pedang melingkar. Orang itu tidak berani menerima serangan Abin itu, dia segera menghindar ke samping lima langkah, sambil mengacungkan pedang ke atas lagi, empat temannya segera meningkatkan serangan pada Abin. Abin gagal menembus pertahanan musuh, dia tetap berada dalam kepungan barisan lawan. Memang jika lima orang aliran Jian Kinkau ini tidak bekerja sama membentuk barisan, sudah lama mereka akan dikalahkan oleh Abin. Berkat barisan yang serba efisien, membuat tenaga mereka masing-masing bertambah besar, dan langkah kaki yang teratur rapih dan kerjasama yang baik, membuat Abin sementara tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membentur kiri atau melabrak kanan seperti naga terbang ke timur atau ke barat. Pimpinan lima orang berbaju emas itu berteriak menangkis golok Abin, sambil melangkah ke kanan dua langkah, pedang melingkar itu memberi tanda dua kali di acungan ke atas dan turun dua kali, tubuh dia berputar sekali, lalu senjatanya menusuk dada Abin. Empat orang lainnya segera meningkatkan serangan mereka lebih intensif, terdengar suara gemuruh dari gerakan senjata mereka dan kilatan senjata bermacam bentuk, tubuh mereka seperti menghilang dari barisan karena kecepatan serangannya. Abin yang telah mendapatkan ilmu hebat dari tiga guru dan mempunyai dasar ilmu silat dari turunan keluarga, karena tidak pernah belajar bagaimana menghadapi barisan, kelebihan ilmu silat Abin jadi tidak bisa membantu banyak. Abin seperti terkurung oleh angin serangan yang dingin dari senjata musuh. Otak Abin berpikir, terbayang ketika gurunya yang memberi pelajaran tentang bermacam barisan secara singkat di gua waktu yang lampau itu, dia segera menenangkan pikiran, menghilangkan tujuan ingin cepat mencari kemenangan. Tindakan Abin ini akhirnya membuahkan hasil, sekarang Abin bisa melihat kelemahan barisan musuh, ternyata barisan itu dilandasi aturan lima arah yang normal, jadi dia harus menyerang sebelah utara dulu baru balik menyerang ke sebelah selatan, dengan unsur air menjinakan unsur api. Golok Abin segera menyerang musuh yang berada di sebelah utara. Ketepatan waktu Abin itu bersamaan dengan pihak lawan ketika ingin berpindah langkah, Golok Abin telah menahan perubahan barisan dan membuat barisan itu jadi tersendat. Berhasil menahan laju barisan lawan, tubuh Abin segera berputar ke arah selatan, dengan jurus Heng Inagwat, membagi awan mengambil rembulan, dia mendorong mengerahkan tenaga kepada dua senjata lawan di satu jurusan, dan menyerang satu orang berbaju emas di lain tempat. Karena laju barisan musuh tersendat, terbukalah sebuah celah, geberakan Golok Abin telah membuat barisan itu terlihat kacau untuk sementara. Orang berbaju emas yang memimpin barisan segera, mengangkat pedangnya ke udara dan berputar dua kali menenangkan empat orang temannya yang sedang bingung, maka barisan itu kembali bergerak ke asalnya lagi, tersusun kembali. Abin melihat di tengah perubahan barisan dari langkah dan orang yang pertama gerak, mereka telah merubah arah gerak mereka dari arah semula ke arah berlawanan. Tanpa membuang waktu lagi, Abin menyerang dengan Goloknya pada musuh yang pertama akan melangkah, bersamaan itu dia melanjutkan serangannya pada musuh yang akan melangkah berikutnya. Maka perubahan barisan aliran Jianqin Kau ini tidak bisa berjalan lagi, sebab telah terganggu oleh serangan Abin dengan senjata Golok dan pukulan tangan. Orang berbaju emas yang memimpin barisan itu segera menyerang Abin dengan tiga kali tusukan pedang, membuat Abin terpaksa menangkis serangan pedang orang itu, dua orang yang tadi terdesak keluar barisan segera kembali ke tempat yang tepat lagi, dan Abin terkurung lagi. Perubahan barisan yang belum berhasil dibongkar itu membuat Abin marah, sambil menggerakkan bulu alisnya, Abin memutuskan akan melukai lawannya, maka Golok Abin menyerang lawan di bagian utara, lalu membalikan tubuh menyerang musuh dengan telapak tangan dengan tenaga penuh. Maka tanpa ampun, tenaga dasyat Abin telah berhasil melukai seorang musuh dengan jeritan kesakitan yang keras, tubuh orang itu terlempar sejauh dua tombak. Sekali berhasil, tanpa menunggu perubahan barisan musuh. Segera dengan tenaga penuh Abin menghantar musuh yang lain. Terdengar lagi satu jeritan kesakitan dari orang kedua yang terluka. Barisan anggota Jien Kinkau jadi tidak bisa berfungsi lagi karena dua orang anggotanya sudah terluka, pimpinan mereka sangat marah, tanpa pikir bahaya dia melangkah maju menyerang Abin dengan serangan bertubi-tubi. Abin membalas serangan itu dengan Goloknya. Kelihatan orang ini seperti kelabakan, dia membiarkan kedua temannya yang luka, terus menghadapi serangan Golok Abin tanpa mau mengalah, dengan memusatkan tenaga di pedang dia menusuk, membanting, menekan Golok Abin, sehingga terdengar suara logam berbenturan tiga kali. Bentrokan yang terjadi pada senjata mereka, buat Abin adalah hal yang ringan, tapi lain buat orang berbaju emas yang menahan tiga kali serangan Golok Abin, sebab dia telah menggunakan tenaga penuhnya, hingga bahu kanannya terasa lemas, telapak tangannya seperti pecah. Dia terkejut bukan main, segera dia memusatkan pikiran supaya lebih tenang. Sambil melangkah ke posisi tengah, dia menyalurkan nafas menghimpun tenaga dalamnya di pusat titik tantian dengan hati mengikuti nafas, dengan nafas memimpin pedang, dia menggunakan ilmu pedang ternama dari aliran Hailem yang tersohor ilmu pedang melingkarnya. Ilmu pedang melingkar ini diciptakan oleh seorang jago pedang dari Hailem 100 tahun lalu bernama Li Chuan, ilmu pedang ini mempunyai sifat lembut bagaikan untayan daun liu, licin bagaikan ular, dengan bentuk aneh melingkar seperti busur, membuat pedang semacam ini mempunyai sifat tenaga menempel, mengeberak, mengetuk, menarik, memecahkan, menggelung, menghilangkan, jadi orang ini sementara bisa meredam tenaga gempuran tiga kali serangan golok Abin, menghindar dari keadaan terdesak. Abin menyadari bahwa kepandayan orang ini di luar dugaannya, ilmu silatnya tampak lebih tinggi dari teman-teman berbaju emas lainnya, malah lebih tinggi dari temannya yang berbaju hitam, kemungkinan orang ini punya kedudukan tinggi di aliran Jianqin Kau, dia ditugaskan menjadi pimpinan barisan Ngo Heng Hoan Sin adalah untuk mengelabdobi mata lawan, dia pun memakai baju emas untuk menutupi identitasnya. Dua orang teman dia yang berdiri di pinggir melihat dia berhasil menahan gempuran Abin, segera bersamaan ikut menyerang Abin lagi dengan senjata kail dan goloknya. Serangan tiga orang itu ternyata bisa menahan gempuran golok Abin. Dalam berkesempatan ini Abin melirik situasi pertempuran yang terjadi, ternyata jago-jago dari pihak Siao Lim masih belum bisa memukul mundur barisan musuh, Hong Tai dan Siao Qian pun belum berhasil melumpuhkan musuh. Meskipun wanita berbaju putih itu telah melukai berapa orang huwasyo dari barisan-barisan lohon, tapi barisan itu masih belum terlihat kelemahannya, hanya saja tenaga gempurannya sudah mulai melemah. Abin berkesimpulan bahwa harus segera menyelesaikan pertempuran ini, agar bisa menolong teman-temannya yang bertempur. Abin segera membentak, tubuhnya tertutup oleh bayangan golok yang diayunkan, dengan memusatkan tenaga penuh di tangan kanan, dia menggempur musuh yang memegang pedang melingkar, tangan kirinya mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya, menghamta musuh di sebelah kiri yang memegang golok, pukulan Abin seperti akan merobohkan sebuah gunung, dan terdengar satu jeritan kesakitan dari musuhnya, dan orang itu terlempar jatuh sejauh tujuh-delapan kaki. Bersamaan waktunya golok Abin berbalik arah menyerang musuh lain yang memegang senjata kail, terdengar benturan senjata logam, senjata kail orang berbaju emas itu terbang jatuh sejauh satu tombak, untung orang itu tahu diri, dia segera berguling tiga kali ke pinggir menghindar. Dalam sekejap waktu Abin telah menundukkan satu lawannya, sisa satu orang lagi yang paling kuat, mengetahui tidak dapat mengurung Abin lagi, dia membentak dan dengan sisa tenaganya dia menyerang Abin kembali. Orang berbaju emas yang rebah melihat pimpinannya menyerang Abin lagi, dia pun bangkit dan memungut senjata kailnya, lalu menyerang bagian kanan Abin. Abin berteriak keras, tanpa memberi waktu lawan berdiri tegap, telapak tangan Abin yang bertenaga dasyat langsung menghantam lawannya, terdengar jeritan orang berbaju emas yang terpukul jatuh. Pada saat Abin merobohkan satu lagi musuhnya, terdengar satu teriakan dari mulut wanita berbaju putih dengan ucapan, Bagus! Baru sekarang kepandaian aslimu dikeluarkan, sungguh hebat, biar aku saja yang mencoba kehebatanmu. Sambil bicara dia mengayunkan benda seperti pelangi putih menyerang jalan darah kibun Abin. Ternyata benda putih pelangi itu adalah ikat pinggang wanita itu dipergunakan sebagai pedang. Menghadapi serangan itu Abin mengesarkan langkahnya dan berputar tubuh, dengan jurus Jian Bin Weehong, seribu muka orang gagah, dia menciptakan tirai golok berlapis menahan tusukan pedang wanita itu, lalu ujung golok Abin menusuk wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu telah berpengalaman dalam menghadapi pertempuran besar, mengetahui kehebatan jurus golok halilintar, maka tangan kanan dia menggerakkan tali pinggang untuk melindungi tenggorokannya, dan telapak tangan kiri mengeluarkan angin lembut untuk menahan serangan Abin, dengan tenang dia tertawa kepada Abin. Tidak ku sangka selain kau adalah turunan dari golok halilintar dan mendapatkan kepandayan dari Xiao Ye Au Kiong, tenaga dalammu pun begitu hebat, umurmu masih muda tetapi mempunyai dasar tenaga dalam seperti telah berlatih 60 tahun, peninggalan dari dunia persilatan telah kau dapatkan, aku pun merasa iri atas. Keberuntunganmu, hari ini aku ada kesempatan untuk menguji ilmu kau, mari. Tanda petik. Abin tidak menaruh dendam pada wanita ini, namun karena beda status antara musuh dan kawan, membuat dia siap menerima tantangannya, dia menaruh kewaspadaan padanya, sebab lawan ternyata mengetahui banyak asal-usul dirinya. Wanita berbaju putih itu melayangkan tali pinggang itu ke muka Abin sambil menyapu kaki Abin. Abin tetap berdiam di tempatnya, dia menarik nafas, tubuh Abin terbang ke atas, di atas udara tubuh Abin berbalik, golok Abin diputar demikian rupa menciptakan sinar emas yang bergetar melingkari kepala wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih menarik kembali tali pinggangnya, menjatuhkan dirinya sebentar, lalu tali pinggangnya menyambut rangkaian kilatan golok, setelah bersempatan meluruskan tubuhnya lagi, dia menggoyangkan tali pinggang berlapis-lapis seperti gunung berlapis. Abin tidak mau kalah, dia mendemontrasikan jurus golok keluarganya, sekali-kali juga menyelipkan berapa jurus dari ketiga gurunya, sinar dingin menutup kepalanya sambil bersuara seperti halilintar bercampur suara angin. Serangan wanita berbaju putih dengan tali pinggang pun mengeluarkan siulan yang menembus udara, Abin yang tidak berani melukai wanita cantik ini, sehingga tenaga dari jurus goloknya tidak berfungsi penuh, maka Abin sering terdesak di bawah angin, tetapi saat keadaan terdesak Abin selalu bisa mengeluarkan jurus ampuh memukul mundur wanita itu. Dalam sekejap waktu mereka telah bertarung sekitar 30 jurus, masih tetap belum ada yang kalah dan menang. Wanita berbaju putih itu melihat meskipun Abin telah bertarung sebanyak 30 jurus, dia masih tetap bisa bertahan, bahkan jurus-jurusnya tidak pernah habis digunakan Abin, dia merasa tenaga dalam Abin sangat kuat dan sadar Abin pun masih punya rasa kasihan padanya. Maka dengan menggunakan ilmu mengirim suara dia berkata pada Abin, Anak muda, sungguh kau berbaik hati masih menaruh rasa kasihan padaku, aku pun ingin terus terang padamu, aku melayanimu juga demi kebaikanmu, asalkan kau masuk ke dalam biara, maka dalam sekejap waktu, kau dan orang-orang dalam biara akan terbakar menjadi abu. Abin terkejut mendengar kata-kata itu, persis seperti dugaan Abin, orang-orang aliran Jiyankin kau telah mengerjakan sesuatu di dalam biara, maka Abin melirik ke dalam biara, terlihat bara api makin kecil, seperti hampir habis terbakar, Abin menjadi ragu apakah ucapan wanita itu betul atau bohong. Belum lagi Abin berpikir habis, lokasi di bagian barat dalam biara, dekat ruangan penyimpan kitab terlihat api membubung tinggi ke atas langit. Waktu diperkirakan menjelang fajar, di mana langit tampak gelap sekali, di kobaran api yang terjadi terasa sangat menakutkan orang, hati Abin menjadi berat. Di bagian tenggara biara pun tampak api berkobar lagi. Di bagian timur, selatan, barat dalam biara sudah berapi, hanya bagian utara dekat pintu biara api hanya berada di tangan para huwasyo yang memegang ngobor. Abin merasakan ada satu pandangan dengan para huwasyo dan jago-jago di dalam biara maka dia berkata pada wanita berbaju putih itu. Aku bertekad akan bersama-sama dengan mereka hidup atau mati, aku berterima kasih pada kebaikanmu, tetapi mulai detik ini, kau adalah musuhku yang harus dihadapi. Abin segera berteriak, dan merubah jurus goloknya dengan jurus menyerang, setiap gerakannya maju mendesak lawan. Meskipun wanita berbaju putih itu berilmu tinggi, tetapi jurus golok Abin sangat menakjubkan dan susah ditebak arahnya, ujung goloknya selalu mengincar bagian tubuh yang mematikan, membuat dia terdesak mundur. Hati wanita berbaju putih itu tahu, bila dia masih mempunyai rasa sayang pada anak muda ini, maka gerakan yang telah direncanakan dengan matang selama beberapa tahun akan menjadi gagal total. Maka segera menggigit gigi dan berteriak, tali pinggangnya menusuk menghadang serangan golok Abin, dan bersamaan itu jarinya menotok Abin dengan totokan maut dalam jarak dekat. Totokannya sangat dasyat, dilakukan dengan sempurna oleh wanita berbaju putih itu, belum pernah ada orang bisa menghindar dari totokan jarinya, terlihat tubuh Abin terlempar di udara beberapa kali putaran lalu jatuh ke tanah. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu terkejut melihat Abin terluka, Hong Tai dan Xiao Qian berteriak dan menghampiri Abin. Semua jago-jago dari pihak Xiao Lim mencemaskan keselamatan jiwa Abin, semua orang mengerumengi Abin. Qian Ih Tai Su dengan kedua telapak tangan di depan dada, berkata, Jurus Hui Tianit Chi yang hebat, mendadak sebagian orang tertawa terkejut, membuat ketua Xiao Lim itu melihat kembali pada Abin. Ternyata Abin sudah berdiri sebentar, dan duduk kembali dengan matah, tertutup, mengatur jalan pernafasan, muka Abin dari pucat berubah menjadi merah kembali, dan sekejap dia sudah membuka kedua matanya, memungut golok segera menghampiri wanita berbaju putih lagi. Melihat Abin tidak terluka oleh totokan jarinya, wanita berbaju putih itu tampak bengong, entah sedih atau gembira, dia mundur dua langkah baru sadar kembali dan berkata, kau betul-betul beda dengan orang lain. Tanda petik. Abin tersenyum sejenak dan berkata, jurus ketua sangat hebat, untung aku tidak mati oleh jurus itu, aku mohonkah segera memberi perintah untuk menghentikan penyerangan terhadap darah Syaulim. Wanita berbaju putih itu dengan marah berkata, hari yang aku rencanakan berapa tahun, mana mungkin dapat dihentikan oleh kata-katamu. Abin berteriak keras dan berkata, kalau begitu, hadapilah jurusku yang lain lalu berkata pada Kian Ihtaisu, pihak musuh telah merencanakan pemusnahan darah Syaulim, untuk keamanan semua orang, aku harap Taishu memberi perintah pada semua orang dalam nyara supaya keluar. Dengan jurus golok yang dimainkan seperti rangkaian bunga, berubah seperti air hujan berwarna perak yang menyirami tubuh wanita berbaju putih. Jurus golok halilintar ini dimainkan Abin lebih dasyat dari Seng Ayah. Wanita berbaju putih itu sangat marah pada Abin, karena membongkar rahasianya, dengan tali pinggang dia menahan serangan golok Abin dan sekali lagi tali pinggang itu menerobos pertahanan golok Abin. Ayunan tali pinggang wanita itu sangat cepat dan bertenaga menuju satu arah yang dikehendaki, tenaga yang disalurkan bisa menghancurkan batu atau besi. Abin merasa jurus tali pinggang lawan sangat hebat, tali pinggang itu belum sampai, getaran angin dari tali pinggang itu sudah menekan tubuhnya, Abin jadi teringat sebuah jurusnya yang ampuh, dia segera menarik napas, menggumpulkan hawa murni dari tantian, lalu tubuh Abin terbang ke atas menghindari serangan tali pinggang itu. Wanita berbaju putih itu dengan perasaan marah, bertekad akan membunuh Abin dengan totokan jarinya, dia melihat Abin turun dari atas dengan tubuh berputar dan golok yang memancarkan warna emas menyerang kepalanya. Jurus Abin ini adalah jurus golok halilintar yang paling hebat dinamakan Ginhon Huiseng, bintang perak terbang, kilauan dari golok itu sangat keras, sehingga susah ditebak ujung golok itu menuju ke arah mana. Pengetahuan wanita berbaju putih sangat luas terhadap jurus-jurus dari semua aliran, tetapi terhadap jurus Abin yang memutar tubuhnya di atas udara, dia tidak mengenal, jurus ini seperti air hujan yang turun di atas kepala, dia jadi merasa sedikit gentar. Tetapi wanita berbaju putih itu mempunyai dasar ilmu silat yang kuat, biarpun gentar dia tetap bisa tenang, dia berteriak sejenak, lalu memusatkan tenaga dalamnya di tangan kanan, menggerakkan tali pinggang membentuk tabir cahaya sambil bersuara keras, membuat pasir tanah terbang ke mana-mana dan menahan serangan Abin di atas kepala. Abin tidak mau beradu senjata dengan senjata lawannya, dia khawatir goloknya akan dililit oleh tali pinggang itu, maka Abin menarik napas lagi, tubuh Abin yang turun ke bawah segera naik lagi sekitar tiga kaki, dan menarik kembali golok yang berputar. Dengan siulan seperti naga, tubuh Abin berbalik di udara, goloknya dengan kilatan cahaya dingin seperti bintang motor membentur bayangan tali pinggang lawan. Wanita berbaju putih itu tidak dapat menahan serangan Abin ini, biarpun pertahanan dia sangat rapat, terdengar suara kain robek, dan tubuh dia terasa dingin karena baju dia telah robek oleh goresan golok Abin. Abin segera turun dari udara berdiri tegap dengan tatapan matu berwibawa, menunggu reaksi wanita berbaju putih itu. Untuk pertama kalinya wanita berbaju putih itu dikalahkan oleh orang lain, dia panasaran dan ingin mencoba lagi dengan ayunan tali pinggang itu. Terdengar suara batuk dari orang berbaju emas yang memegang pedang berbentuk melingkar dan menghampiri wanita berbaju putih, dia berbisik di kuting ketua aliran Jianqin Kau itu. Wanita berbaju putih dengan matu bersinar dari belakang kain tutup muka melihat sekeliling dan segera mengangkat tangan mungil ke atas dan melambaikan tangan dengan perlahan-lahan. Lambayan tangan ketua aliran Jianqin Kau memberi perintah pada semua orang-orang aliran untuk mundur ke belakang beberapa langkah, tetapi tetap melingkari pintu biara Xiao Lim. Kobaran api dalam biara makin meluas, tetapi ketua Xiao Lim seperti tidak peduli, dia hanya mengawasi musuh yang berada di depan mata, barisan lohan tetap berdiri dengan rapih, tidak kacau dan risau. Tetapi jago-jago lain yang melihat orang-orang aliran Jianqin Kau mundur tanpa mengalami kekalahan, mereka merasa curiga, musuh seperti menunggu sesuatu, tindakan mereka ini mengundang kecurigaan pihak Xiao Lim. Ternyata wanita berbaju putih itu memberi perintah lagi pada anggota berbaju hitam yang menembakkan panah isyarat ke udara, terlihat kobaran api berwarna ungu, memecahkan kegelapan langit. Abin terkejut melihat api ungu itu, api yang memberi isyarat kepada orang-orang aliran Jianqin Kau dalam biara untuk bertindak, tetapi Abin tidak tahu harus berbuat apa. Demikian juga Kian Ikhtaisu, tidak terbuat apa-apa, hanya bisa menunggu perkembangan yang terjadi di dalam biara. Api ungu isyarat itu tidak terlihat bereaksi dalam biara yang masih dilanda kebakaran, hal ini membuat wanita berbaju putih dan orang berbaju hitam merasakan ada perubahan di luar dugaan mereka. Ragu-ragu sejenak, wanita berbaju putih itu baru mengambil putusan tegas dan berteriak. Serang. Orang-orang aliran Jianqin Kau segera mengangkat dan mengayun-ayunkan senjata masing-masing, siap menyerang lagi. Kian Ikhtaisu berkata Omi Tuhut mengambil tongkat pusaka yang dipegang murid Xiao Lim di belakang tubuhnya, mementangkan tongkat itu dengan suara seperti angin puyuh, memukul mundur pesilap tinggi dari aliran Jianqin Kau yang maju mendesak. Kerasnya pukulan tongkat ketua Xiao Lim ini, membuat pesilap tinggi dari pihak lawan tidak berani mendekati dan semua dihadang mundur. Orang baju hitam yang bernama Paulit Maju ke depan menghadapi Jian Ikhtaisu tanpa membawa senjata, tangan kanannya langsung memukul dada ketua Xiao Lim, sedangkan tangan kiri secepat kilat ingin merampas tongkat lawan. Sambil berkata Omi Tuhut sekali, tangan kiri Jian Ikhtaisu menyambut pukulan Paulit, tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan ke bawah dan menghantam kaki Paulit. Paulit tidak berhasil merampas tongkat ketua Xiao Lim dan untuk menghindari pukulan tongkat itu dia segera mengangkat tubuhnya ke atas tetapi tangan kanan dia tetap beradu dengan tangan ketua Xiao Lim yang menimbulkan sedikit suara. Kedua telapak tangan bentroh, masing-masing merasa terkejut, karena tubuh Paulit berada di udara dia kalah tenaga dan terlempar ke belakang sekitar tujuh atau delapan kaki, tetapi Jian Ikhtaisu juga terdesak oleh pukulan Paulit dengan mundur tiga langkah, bersamaan itu orang-orang Jian Kinkau yang lain menyerang dari dua sisi. Dengan tongkat di tangannya Jian Ikhtaisu menghantam Paulit yang sudah mendekat kembali, dan sebelah tangannya mengerahkan tenaga dalam siap melancarkan menyerang. Paulit berteriak keras. Keledai Gundul Hayomundur melancarkan pukulan pada ketua Xiao Lim itu dengan tenaga penuh, menotok pada tongkat yang datang, membuat tongkat ketua Xiao Lim ditekan turun ke bawah. Jian Ikhtaisu berseru. Sungguh hebat pukulan si cu dia bersiap akan menerima pukulan lawan dengan telapak tangan Buddha, mendadak satu sinar pedang menghampiri mukanya, seorang berbaju hitam yang mahir ilmu silat butong pe ikut menyerang. Jian Ikhtaisu telah melihat orang ini ketika melawan abin, dia tidak berani menganggap enteng, dengan tongkat yang berada di bawah diangkat ke atas dan melindungi tubuhnya dengan bayangan tongkat. Ujung pedang orang itu menghilang dari pandangan mata, ternyata orang berbaju hitam itu berputar arah dua kali dan menyelinap dari pinggir kanan. Jian Ikhtaisu, berusaha maju ke depan. Soat Song Chinjin langsung menghadang orang itu dengan tusukan pedang. Terlihat sesosok bayangan emas menghampiri dan suara teriakan dari orang berbaju emas yang menggunakan pedang melingkar telah ikut menyerang Soat Song Chinjin dari belakang orang berbaju hitam, dia ingin melukai tangan Soat Song Chinjin yang memegang pedang. Orang ini mahir menggunakan ilmu pedang dan tidak kalah dengan ilmu pedang butong pei, maka Soat Song Chinjin terpaksa mundur sedikit ke samping. Orang berbaju hitam yang mahir dengan ilmu pedang butong pei dengan cepat melewati hadangan Soat Song Chinjin, dia berusaha lebih maju ke depan, sekarang di depan matanya berdiri hoasan sini dengan hutimnya menghalangi dia. Orang-orang aliran Jian Kinkau yang lain tertahan oleh barisan lohon, abin dan wanita berbaju putih itu mengawasi pertarungan dari tempat yang berlawanan arah, siap untuk menghadang lawan melangkah lebih maju, Hong Tai dan Xiao Qian pun tidak membantu dalam pertarungan itu, mereka tetap berdiri di pinggir abin untuk melindungi abin. Terdengar suara sayup dari mulut wanita berbaju putih, katanya, anak muda, hari ini kau telah merusak rencana aku yang sudah diatur sempurna, dan mati mataku dalam nyarap pun telah dilumpuhkan entah oleh siapa, membuat jerih payah aku berapa tahun jadi sia-sia, dendam kematian ayah dan kakakku, kau yang harus bertanggung jawab. Abin jadi teringat kematian ayahnya yang juga belum terbalas, abin merasa jika dia di pihak wanita berbaju putih pun akan mempunyai perasaan sedih yang sama, maka dia segera berkata, Kau balas dendam untuk ayah dan kakakmu adalah hal wajar, tetapi balas dendam pada semua orang dan membakar biara si yaulim adalah tindakan terlalu berlebihan. Wanita berbaju putih yang sedang dalam emosi sekali mana mungkin menerima kata-kata abin, dia malah berteriak dengan keras. Sudah, jangan banyak omong, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati. Wanita berbaju putih itu menyerang abin lagi dengan tali pinggangnya, tapi Hang Tai dan Xiao Qian sudah lebih duluan ingin melawan dengan senjata mereka. Tapi abin melarang mereka maju dan berkata, Biar aku yang maju abin menggoyangkan golok dan menggunakan jurus menempel di tali pinggang itu, lalu menurunkan ke bawah dengan cepat. Wanita berbaju putih berusaha menggetarkan tali pinggangnya ingin melemparkan golok abin, ternyata golok abin mempunyai daya tempel yang kuat di tali pinggang. Untuk menghilangkan tenaga tali itu, golok abin tetap turun menuju tangan wanita berbaju putih yang memegang tali pinggang.